Kecelakaan beruntun terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang melebatkan sebuah bus wisata dan tujuh mobil pribadi. Pemicu tabrakan beruntun ini diduga akibat rem bus wisata Restublong hingga menabrak kendaraan di depannya. Insiden tabrakan beruntun terjadi pada Sabtu malam di jalan menurun di Lewimalang, Cisarua, Puncak Bogor. Menurut saksi mata kecelakaan terjadi saat kondisi arus lalu lintas tengah ramai dari dua arah. Bus wisata Restu bernomor polisi N7755UG yang tengah melaju secara tiba-tiba tidak terkendali saat mencapai turunan Lewimalang. Bus wisata langsung menabrak kendaraan SUV Mitsubishi Outlander yang ada di depannya. Usai menabrak mobil SUV tersebut, bus tetap melaju hingga menabrak enam mobil lain di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kecuali satu orang dikabarkan mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tabrakan beruntun mengakibatkan tujuh mobil dan bus wisata Restu mengalami kerusakan, selain mengakibatkan kemacetan panjang. Terima kasih telah menonton!